Karyawan biasa? Eh, ngomong asal. Enggak lah. Kok bisa orang-orang kayak kamu dapet kerjaan? Kan sebelum-sebutnya kamu ngamar kerjaan tapi gak terima. Mau tau caranya gimana? Gimana? Ih, apaan tuh? Gimana? 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 Gimana gimana? Kapaannya udah kone? Oke Oke Ternyata Makasih atau udah benci pulang? Untung ada bapak Oke, sama-sama Mau makir dulu? Gak usah deh Saya kan udah berapa kali jalan sama kamu Jangan panggil saya bapak Kalau lagi di luar Kalau lagi di kantor, gak apa-apa Didn't? Yes Oke Thank you ya, udah ngerin pulang Iya, sama-sama Hei, baru ya pak Emangnya didn't Emang gak apa-apa Kamu ngerin aku pulang Kayak gini Emang kenapa? Ada yang ngelarang Oh, ya takutnya kan Kalau ada keselapahaman gitu sama cewek Enggak ada, aku gak punya cewek Aku takutnya malah kamu punya cowok Oh, aku Enggak kok pak Emangnya didn't Maaf ya Keseringan bilang bapak soalnya Gak terbiasa Ya, gak apa-apa Aku masih jomlu sih sebenarnya Gak punya pacat Serius? Hehehe Cewek cantik seperti kamu jomlu Eh, bisa aja cantik dari mana pak Serius Selain kamu cantik Badan kamu juga bagus Kerjaan kamu juga bagus Makasih ya pujiannya Ya, sama-sama Tapi aku juga bangga sih Sama kamu Kau masih muda Terus jabatan kamu udah Jadi supervisor lagi Sebenarnya saya tuh udah cukup lama Di supervisor Dan pengennya sih Naik jabatan Jadi manager Wah Cuman ya Masih belum rezekinya Sampai sekarang saya Belum bisa jadi manager Ah Ya udah Bapak ini kan pinter Terus relasinya juga banyak kan Aku boing deh Semoga Biden kamu Itu bisa nih Dapat jadi manager Makasih ya Sama-sama Ya, nanti kalau misal aku udah jadi manager Terus kamu masih mau sama aku Ya Nanti apapun yang kamu butuhin Aku beli Beneran? Iya dong Karena sebagai laki-laki Kita itu harus menjadi contoh yang baik Di masa depan Dan Menjadi contoh Suami yang baik Hehehe Kan gitu bukan? Oke Oke Yaudah Kalau gitu Saya pulang dulu Kami baik Hati-hati ya di jalan Oke Kabarin kalau udah santai Siap Aku juga pengen lantir Sebenarnya berumur kamu Cuman Masih ada acara Yaudah Mesti ada lewat Jadi pengen Dibuatin teh manisah Hehehe Nanti aku buatin sekalian deh Sama susunya Hehehe Sekalian Pengen ngobrol sama orang tua kamu Boleh Oke Aku duluan ya Ya Hati-hati Bye 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 Bersambung Dibuatin Surviser Wah Makanya aku lo dapet dia Hidup aku makin tenang Makin indah Hehehe Hai Assalamualaikum 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 Halo Tipe mana Tipe 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 Dari mana? Dari kerja Om Biasanya aku ke sini langsung ada Vivi Tapi Alhamdulillah, Vivi dapat kerja Kenapa Om? Ada yang mau diomongin ya? Serius? Engga mau ngomong apa-apa? Sudah punya pacar belum? Aduh kalau itu adalah sih gak mikir Om Adalah mau fokus kerja Si Vivi itu gimana ya? Udah punya pacar belum? Sejauh ini kayaknya belum sih Om Soalnya biasanya Vivi kalau ada apa-apa cerita Tapi ini enggak sih gak ceritakan cowok Dengar-dengar itu Sama si Didan Dan Didan itu juga Ya keren lah Tapi kayaknya sih Enggak 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 Kalau Didan skip Om setuju Om suka sama Didan Sama siapa saja suka Asal cocok aja sih Vivi sama No 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 Pokoknya Om Om itu juga harus melihat bebet bobot cowok yang mau sang Vivi Kalau Didan tuh kayaknya playboy deh Dari kelihatan dari tampangnya Kelihatan dari cara dia ngomong Terus Kamu melihat dari mana? Lihat hidungnya apa matanya apa? Iya bukan Om Secara adil kan psikolog Bukannya adil itu Tuhan atau bukun Om Cuma gimana ya Dari cara Didan ngobrol itu Itu kayak bau-bau buaya deh Om Seri-seri stuff ya Om Itu playboy Ya ngelihat kulitnya Hmm Om Kayaknya Om juga sabar-sabar dulu deh Juga itu Pasti datang Kalau waktu ini udah tepat Vivi dulu Kalau gak nyari gak bisa Vivi tuh bukan gak nyari Om Cuma Tapi cuma Ehm Mungkin ada Trauma Trauma apa yang mana? Aku kan tau sendiri Untuk perso Vivi kan Aku muka namanya siapa waktu SMA itu Dia kan ditinggal nikah Nah Oleh karena itu Kediri dari cowok-cowok Dia masih Mau fokus kerja Si Vivi tuh orang ceria selalu Ya emang Tapi kan om gak tau Isi hatinya gimana Isi pikiran Vivi gimana Namanya orang trauma Pasti dia nutup rakat-rakat lukanya Om Gak mungkin dia nunjukin sama orang-orang Udah Pokoknya kamu sabar ya Jodoh itu ada di tangan Allah Kalau udah waktunya Pasti datang sendiri Gak usah diminta Pasti langsung datang kesini Om Kamu gimana? Udah dateng belum? Ehm Kalau itu belum usah ditanya Om Assalamualaikum Wah ini yang itu dulu Ngomongin aku ya Ini siapa lagi kamu ngomongin kamu Kasa papa kamu Itu jelek Gak bosan Aku kayak disini mulu Hehehe Udah deh Pokoknya tinggal ya Oh iya pak Iya pak Iya pak Ngerti aja deh Ngapain lagi kesini Kamu gak punya temen lagi ya selain aku Semua sih Bener ben Ya aku cuma percaya kamu Sebagai temen aku Gagian kamu kenapa sih gak pengangguran lagi Vivi gimana kalo kamu resign dari kerjaan kamu Biar aku hanya transportan uang tiap bulan Tapi kamu nantemin aku Gak usah Minta berit sama papa aja cukup Gak bu tau kalo kamu kerja Bisa juga kamu chatin aku atau PC aku Ya gila Target kerjaan kamu harus keluar Apalagi sekarang bener-bener tuh Kejar-kejarnya kita harus promosi di luar biar gak kalah sama saingan Gila sih berat banget bahasanya Udah beda banget ya Udah beda banget ya Sejak kantoran Sombongnya itu Tuh Sombong Sombong banget sih kamu Mentang-mentang udah Dapet kerjaan enak Ya kamu bayan Gajinya udah bisa nantri-nantri makan bakso semua Mereka nantri-nantri bisa aja Gak sehat jangan Iya gak sehat gua dapet kamu kan Gak beneran Gak boleh sering-sering makan kayak gitu Mending juga bihun buatan papa Papa kayak gitu enak loh bihunnya Gak tau kan Gak percaya sama papa Eh Fik Gak enak gak Apa tadi Ayo ke aku Tanya nama Kenapa kamu belum punya pasangan Kan kamu tinggal bilang aja Sibuk kerja Gak sesimpel itu Ini namanya orang tua juga khawatir Takutannya peratuan tua Hiiii Biasanya bus tukok gak buatin gitu Iya kita sama maksudnya Sibuk kerja sama sama perangat tua Udah Gak Aku tau kamu udah deket sama cowo Ya kan Apaan kalo aku udah deket sama cowo Udah pasti nikah sekarang juga bih Jangan nikah cepet-cepet Nanti nyesel Nah itu prinsip aku Pokoknya aku mau Anak aku itu Punya ibu yang mentalnya sehat Yang banyak uang Jadi aku mau cepet nikah Siap Banyak duit Mentalnya sehat Itu udah Terus udah Terus udah apa-apa Ya aku bilang kalo kamu masih Tau Mau Semoga Aku udah baik-baik aja Aku udah sembuh kok Kan kamu yang jadi obat aku Karena kamu obat aku banyak hal Kamu yang ngeliatin aku Yang ngeliatin aku kalo di luar sana Pasti akan ada laki-laki baik lainnya Aku jadi terlalu beda Kamu nangis beneran apa? Drama sih Iya Kira nangis beneran Kenapa aku ini Aku baik-baik aja Aku mau kamu jatuh Aku cowo yang gak tepat Aku mau kamu sakitin lagi Jadi kamu udah Gak apa perawan tua yang penting Pas nikah kamu bahagia Gak gitu juga doanya Hehehe Ada sih cowok Tapi nanti aja deh Apaan tuh cowok-cowok siapa? Nanti aja Aku juga masih gak tau tuh cowok Tentang juga tau gak sama aku Kamu gak cerita sama aku Nanti Nanti aja Ya biasanya kamu cerita Fi Kalo yang deketin kamu Kalo ada cowok ganteng pasti bilang Kalo enggak Ini masalahnya aku aja yang suka Suka doang mama sih Suka karena dia baik Sopan Aku juga gak tau banyak kalo soal dia Maksudnya Cowok itu jangan dilihat dari covernya loh Ya Mungkin awalnya dia baik Tapi kamu harus hati-hati Fi Ya udah 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 Maksud cerita itu Ya udah tujuan kamu kesini ngapain? Pasti ada hal penting yang kamu mau ngomongin Kamu kanu Kerjanya udah enak nih Jadi tim promosi Tim marketing Di perusahaan kamu Terus? Fi Buka pilihan Fi Biasa aja Kalian aku kaget Bang Bang Hei Wah ya seneng banget lah Berarti kamu sesukses itu Promosi 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 Kalo minta berapa Fi Gapaban Oh ya udah gampang aku transfer Batis Ya udah selamat ya dong Oke Aku bakal bantu Intinya aku Bantu Untuk Management gimana Caranya Klinik kamu yang baru Bakal naik down Gitu di kota ini Gitu kan Aku udah tau kamu Dari dulu oke Aku percaya Kau bisa handle Bismillah Aku bakal minta tolong sama temen-temen Ya apa Si Doa kita Oke jadi Jaman ini tapi-tapi selagi Jalan Kita Perawan tua Sama Hingga Gak maju Gak maju Perawan tua Usia kita Udah gak mau Udah lagi kalir Udah gak bisa main-main Gak Di luar orang terima Iyuh Aman Kamu gak usah kerja Kamu kan udah sukses Kamu udah tidurin aja Nek Utu 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 Nanti aku tambah gendut lagi Kamar aja yuk eh lu ketawamu ini juga nih kenapa ya eh gimana sih cara mainnya gue bisa yang panjang-panjang gitu tau juga lah siapa yang bawa ini ngumpul temennya gue pinjam dulu ntar ya diculik bro gue diculik nih apa sih eh HP gagal jimatnya nggak mempan cuy nggak mempan nggak mungkin eh yang naik jabatan tuh bukan aku siapa temen aku bisa jimat-jimat apaan udah aku buang tuh barusan jalan aku dari awal emang udah nggak yakin sama orang itu soalnya pelunga-pelunga kayak orang BG tahu nggak nggak mungkin gua aja berhasil eh lu melanggar pantangan Pak enggak jujur loh aku masih jomblo sebenarnya ya punya pacar serius hehehe cewek-cantik seperti kamu jomblo ya bisa aja cantik dari mana serius kok badan kamu juga bagus kerja kamu juga bagus kalau ngelanggar nggak ha eh buke lu kelihatan kau bohong jangan mainin perasaan cewek nah tapi aku sama temen aku ini cuman ya temenan biasa cuman aku godain tipis-tipis lah geble-geble-geble godain tipis lagi mau tipis kayak kek mutobel sama aja lu gak ada rasa sama dia nggak ada tapi dia ada rasa sama lu bego nggak mungkin kayaknya lele diat aja nggak berhasil kan bego banget tuh jadi gara-gara itu ya iyalah aku soalnya udah biasa kayak gitu ya lu tahan kek tuh kayaknya harus rumpah lagi deh tapi lu bayar satu juta lagi apaan enggak emang naik jabatan kagal barusan aja satu juta udah hilang udah hilang ya gara-gara lu sendiri ngapain lu ngelanggar pantangan kayak gitu udah sih kolul lah udah lah gue yang lu salahin ya Simba tuh masih Simba lagi eh kali-kali gua aja berhasil PG lu waduh mampus rusak kenapa dia kemana nih ya dia dateng lagi sih ke Simba bayar lagi sejuta enggak lu selalu deh makanya jangan ngelarang pantangan gua ngelarang sih melanggar bg kuda itu tuh cewek bro lo tuh yang bg ayalah otaknya nggak main dari dulu tau sendiri kan bro kayak gitu main-main lu pikir rucal eh kodin semua nih ketawa lagi gimana nih masih kesini nih Hah gue nggak tahu caranya main gini hah 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 siapa yang bawa sih coba-coba murah kalo awet yang pbing- Guan turutnya kaya 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 kan 舉oh 六 Indonesia 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 Masih 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 Juga teman-te alguma Mampi apaan gue? Langsung jam 7 lagi Nah jadi gini Fi Keadaan klinik baru aku Menurut kamu gimana? Ya keren wala kamu semudah ini udah bisa punya klinik kayak gini Ini tuh belum seberapa Fi Ada beberapa bagian yang belum aku renov Apalagi di belakang Aku mau buat parkiran di belakang yang lebih lebar Jadi biar pasien aku ntar luasa Bisa mau datang sama nenek moyangnya pun gak apa-apa Cukup Apa yang dibahas kan jadinya? Ya udah bercanda kali, makanya hidup jangan terlalu serius sekali Terima kasih Tolongin aku ya Buat marketingin klinik aku yang baru Iya aman udah bilang Makanya sini pengen lihat tempat kamu kayak gimana Pokoknya aku percayain semuanya sama kamu Untuk strategi marketing Aku yakin Kamu ahlinya Kayaknya kontraknya gede nih duitnya Emang ya? Matre nih orang Eh enggak Bukan cuma cowok yang diprotin, temennya juga Iya kapan dong Yang namanya harga sahabat Harga temen tuh jangan dimurahin Harus dimahalin Paham gak prinsipnya kayak gitu? Ya udah kamu minta rumah berapa hektar Mana berapa hektar? Sawah Aku minta kamu sukses Ini kan udah sukses Bangga banget Bangga banget Aku pasti bantu segala Cara Biar teknik kamu makin ramai Ya Kiranya orang tuh gak takut Untuk pergi Atau konsultasi ke psikolog Karena kan kebanyakan orang Bikirnya kalo psikolog udah gila gitu kan Padahal Kita yang capek kerjaan Kita yang ada suatu sama rumah tangga Itu bisa banget kan Kontrol Atau Ya ngobrol-ngobrol disini Biar masalahnya semua bisa kelar Nah itu targetnya Yang mau aku terapin Jadi orang-orang tuh Bisa tau kalo yang kesini bukan karena stress doang Masalah kayak gitu Atau gangguan jiwa Tapi bisa untuk permasalahan lainnya Kenapa? Bener kan? Senter banget sih temen aku ini Iya bener Aku bangga banget Bahkan masalah percintaan aja nanti Bisa tuh aku ngomongin By the way Untuk media promosinya Gimana? Kamu mau pakai pamflet Atau di sosmed? Sosmed sih Aku lebih nih Ya karena aku mikir Kalaupun kamu main pamflet Kalian aja baliho Yang gede Kalo misalkan Kamu ada yang sosialisasi gimana? Boleh juga tuh ide kamu Mungkin ke sekolah-sekolah Nah Pelingkungan perkuliahan Bisa kan? Bisa Karena Kalo di Apa ya Perkuliahan Atau sekolah Banyak gak sih bullying? Tapi gak kau ungkap Jadi Yang aku tau masih sekarang itu Banyak orang stress Karena kasih skripsi Itu bukan loh Oh ya? Karena banyak mahasiswa Yang lagi Apa ya? Lagi jalanin stress Terus Dia putus cinta Akhirnya dia gak kuat Kemudian Lalu sempet ke sekolah Oke Aku bakal atur Itu deh Jadi Jadi Ya kalo untuk ke sekolah dan Kampus Kita berdua harus Sama-sama jalan dong Oke Oke Dek Ntar kalo kamu butuh aku Ataupun tim aku Buat bantu kamu Kau bisa kabarin aku Kapan aja Oke? Kita sama-sama ngatur waktu Kalo gitu ya Udah ada lagi gak? Aku mau ke kantor apa-apa nih Masih? Amat sih Fi Sejauh ini udah cukup Gak lagi kalo ada apa-apa kamu tinggal bilang Masih sungkan Emang kapan aku pernah sungkan sama kamu? Gak pernah gak sih? Yaudah Kau juga gak pernah sungkan sama aku kan? Yaudah aku balik dulu ya Mau kantor apa-apa Kamu ngapain habis ini? Wake up up? Boleh tapi aku gabut banget sih Ya lah pede banget sih Emang kamu ngayain dulu ya kamu ikut? Bentar kamu lagi sibuk? Enggak kan? Enggak sih pengen ngobrol aja Ada sesuatu sama apa-apa Itu kalo gitu aku ikut Ya udah ya Ntar beneran? Iya ntar mau diantar ke rumah Atau balik ke sini? Jadi ntar ke rumah deh Boleh ya Neng? Oke Oke pak supir Eh bu supir Jadi aku ambil tas dulu Oke Bangga banget aku Delm Ini tuh kayak kamu Bisa sukses Sekarang Kui 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 Let's go Sekarang Tengah Katun Tengah 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 segini kayaknya tutup deh kamu tuh udah kamu sih keburu tadi bisa beli makan duluan yaudah nanti aja beli makannya udah hapus tuh ben banget kamu mau ikut kesini yaudah kali kerjaan kan beres jangan-jangan-jangan kamu main kesini nyari jodoh lagi dari karyawan papa apa kalau ada yang ganteng ya elah kalau ada apa sih kalau ada yang ganteng nggak papa sih cuma kita kalau ada yang ganteng buat aku dong apaan katanya kamu mau nyari cowok yaudah aku aja yang nggak mau siapa kita mau perawan tua bareng-bareng kamu doanya kok gitu bercanda doang kali nggak usah baper ih keburu cari cowok nggak kok udah ada ada nggak jadi kamu bercanda 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 yaudah Hai tuh ha ha kenapa ini kesini jadi ini perusahaannya pak ya betul ya semoga aja kita bisa bekerja sama sama perusahaan saya berharap kenal sama perusahaan ini ya perusahaan ini bisa masih kontribusi lebih sama kita juga saya juga akan berusaha buat kita bisa kerjasama sama perusahaan ini Hai meh mending kamu duluan Hai saya ada teman saya bisa ngapain nanya aku ya nggak mungkin masa itu ceweknya kayaknya tidak mau ke papa deh udah waktu itu gimana tuh udah ngeliat juga yaudah disapa aja yuk hai 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 ternyata kamu di perusahaan kamu sendiri mau main ke papa nanti kalau kesulitan buat ketemu papa aku bantuin deh ya kan udah gede kayaknya aku emang kesulitan mungkin bentar lagi aku butuh bantuan kamu Aduh dan dan kamu nih kan apa ya udah kuliah udah lulus SMA juga kan pastinya kau dong apa-apain sendiri udah enggak misalkan ada anaknya langsung bisa dibantuin kan jadi lebih gampang ya gitu dan kalau urusan-perusahaan kan ya emang harus bener-bener papa yang seleksi aku nggak ada sambutnya sama perusahaan di sini ya udah kalau gitu Oh ya nanti malam kamu ada cara kenapa ada dia ngopi sama aku Oh kalau gitu boleh gabung enggak enggak kamu lupa sih kan aku bilang nggak jadi aku mau keluar sama kenalan baru aku deh ya Iya jadi sorry ya dan kenalan baru hari ya itu sibuk banget emang orangnya aku aja jarang ada waktu ini untung-untung banget nih pipi nyempetin buat aku iya udah aku duluan ya tapi bener-bener aku nggak bisa gabung nanti enggak bener-bener iya iya bener-bener oke oke hei bentar ya bentar aku telpon lagi hai 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 hei mau ke papa ya papa ada kan ada baru dari ruangannya ada ya selamat ya fair untuk apa ya bisa kerja sama papa aku senang banget kerja sih gimana aku dikasih kebebasan untuk berkarya disini jadi aku senang banget pasti kalau papa nyusahin kamu kamu bilang aja sama aku nggak sama sekali kok karena kerjaanku memang dibuang itu ya udah aku kerjain ya enggak pokoknya jangan sampai capek-capek papa kalau dikerjaan agak cerewet namanya juga kerja pasti capek kan tapi udah lah namanya juga kerjaan oh iya kenalin ini temen aku Adelia dia temen aku dari SMA dia sekolok nama-nama seluruh peri kenapa 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 ketawa gitu ada baru kerja ah berapa minggu sih disini dia baru keterima jadi yang rekomin pipi yang rekomin ya ya karena kerja dia bagus maksudnya ya ide-ide diambil dia ketawa Hai ketawa kenapa Hai kita rambut banyak ya temennya lucu banget ah iya kejajiannya hari sedih lucu sih waktu itu kita ingin cerita aku ngambil ide dia enggak sampai bunuh diri kan enggak gara-gara idenya diambil dia Aduh yang pernah aku udah khawatir aneh banget sumpah malah aku seneng banget karena dia aku diambil dia aku bisa kerja di perusahaan yang lebih besar dari yang cuman aku rasa dia aneh banget kenapa dia enggak mau kerja di sini biasa dia mah aneh ya udah 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 ya udah kalau gitu aku baru minta telepangan sama papa enggak apa jadi aku lanjut kerja ke ruangan aku kamu kesini naik apa naik motor jadi nanti aja udah kali video mau balik mau balik masih ada kerjaan dia mau diantarin nggak mau ngantarin kemana Oh iya fair aku tadi nebeng Adele nggak bawa mobil boleh nggak pulangnya jadi kamu tunggu dulu ya aku mau ke papa nggak lama kok aku masih belum mau pulang kok kamu kabar aja kalau gitu aku nebeng kamu pulangnya ya fair kamu aku aja iya aku ke ruang aku dulu iya iya jadi kamu bawa pulang mobil aku ya aku udah bilang kalau enggak bawa mobil udah ketebak kan masih dia cowoknya yang kamu ceritain Enggak dia dengan jaman temen Del aku tuh temen dan salah aku tuh lama aku tahu gede-gede kamu sekarang kita harus berdoa aja semoga Bapak Justinus bisa menerima kerjasama kita amin tapi aku yakin sih Pak Justinus pasti mau dengan kerjasama kita karena aku deket banget sama dia ya aku juga sering banget juga sih kalau Pak Didan deket banget sama Pak Justinus sering main ke rumahnya kamu juga soalnya Oh ya kamu jangan bosan bosnya untuk bisa kerjasama-sama aku juga ya aku takut kamu itu bosan sih tapi jujur aku senang selalu dindingin sama kamu ya suka aja selain kamu kamu kerjaannya bagus kamu juga perhatian sama aku aku suka aku suka cewek yang perhatian sama jauh-jauh Hai iya Pak terus serius Hai iya serius soalnya Bapak juga perhatian gitu sama saya jadi saya respect aja iya 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 Games kamu juga makin cantik sih kuliat-lihat emang iya Pak iya beruji saya謝謝 yaікannya sama sama Oh iya, aku janji sama kamu, ketika kamu udah naik jabatan jadi manajer, aku akan nembak kamu. Menembak? Menembak apa, Pak? Menembak kamu jadi pacar aku. Bapak serius ngomong seperti ini sama saya? Serius lah, ngapain saya bercanda? Yaudah, yuk. Bentar ya, ada telpon. Oh yaudah, Pak. Ada telpon ya? Iya. Hei. Ferry? Ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu ngamber kerja di sini? Duduk ya. Jadi bener. Kamu ada kerjaan di sini? Oh iya, aku ada kerjaan di sini. Oh, sendiri? Kamu nggak bilang sama aku, aku WA nggak dibalas. Oh, aku sibuk deh soalnya barusan. Gak apa-apa sih kalau itu untuk kerjaan aman. Jadi gimana? Kamu diterima nggak di sini? Udah ngelamar belum? Aku kenapa? Kamu kemarin aja ngamber ke perusahaan kerja, nggak keterima. Apakah jadi di sini? Aku di sini udah kerja. Kerja? Iya. Udah keterima di sini? Iya. Kok bisa? Iya, nggak tahu bisa aja. Sorry yang nggak ngabarin kamu. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget soalnya. Kadang aku telepon, kamu nggak pernah ngangkat. Biasanya. Kamu ngerti sih, kamu kerja, sibuk. Cuman, kita nggak boleh putus komunikasi. Sari, boleh nggak aku ngomong sesuatu sama kamu? Ngomong aja. Sejak kapan aku nyuruh kamu? Jangan dulu mau ngomong sama kamu? Santai aja. Aku kan, dari kemarin-kemarin, aku udah ngasih kesempatan buat kamu. Aku udah cukup sabar buat menerima kamu, sampai kamu keterima kerja. Dan kayaknya batas kesabaran aku udah habis deh sekarang. Maksudnya? Karena aku udah kerja. Aku tahu kamu udah kerja sekarang, tapi aku nggak tahu jabatan kamu itu apa. Ya, mungkin cuma staff biasa. Iya, aku memang staff di sini. Ya, setidaknya aku udah kerja, kan? Itu bukti aku. Kalau aku serius, bukan main-main, nyari kerja. Aku tahu. Tapi beneran. Aku nggak bisa ngelajarin hubungan aku sama kamu. Kenapa kita gitu? Aku bisa ngapas. Ya, nggak salah sih sebenarnya. Tapi, oke aku mau jujur sekarang sama kamu. Kamu ada orang lain selain kamu? Kamu dapat temen jauh baru di kantor kamu? Iya. Sekarang, aku juga butuh yang pasti bukan seperti kamu yang masih mau merintis ini karya kamu. Kamu nggak jadikan hal yang meluk-meluk sama kamu. Yang pasti aku udah usahe untuk dapetin kerja. Dan sekarang aku dapetin kerja, kamu mau kayak gini. Aku udah dapetin jauh, yang mapan sekarang. Aku lagi deket sama dia. Dan aku yakin, dia bisa ngebagiin aku daripada kamu. Seharusnya kamu nggak sepihak kayak gini. Jadi, alasan kamu, jauh dari aku. Kita los komunikasi, gara-gara itu. Bukan bener-bener karena kamu sebuah kerja. Iya, gimana? Aku nggak bisa dong, nge-stuck di kamu terus berusaha kayak gini. Terus numbuhin kamu sampai kesabaran aku habis. Kayak sekarang sama kamu. Nggak apa-apa. Itu pilihan kamu. Dan aku juga nggak bisa maksa. Karena status kita masih pacaran. Dan jujur, sejengal pun aku nggak pernah hilang. Rasa sayangku sama kamu. Nah, aku udah janji. Kamu yang berusaha dengan aku. Dari kita kuliah. Sampai sekarang saya dapet kerja. Tapi pada akhirnya, kamu beli untuk berusaha mamang lahir. Ya, salah kamu juga dong. Oke, nggak apa-apa. Kamu yang nggak berusaha buat aku. Biar aku nggak malu sama teman-teman aku. Jadi, selama ini kamu malu pacaran sama aku? Karena aku pengangguran. Ah, iyalah. Gimana aku tiap hari mendengar teman-teman aku ngembangin pacarnya yang udah berkarin, yang udah maafkan. Sedangkan aku, apa? Kamu aja pengangguran kan kemarin? Oke, oke. Nggak apa-apa. Semuanya salah aku. Aku yang kurang berjuang untuk ini semua sedepan aku dan kamu. Aku hanya bilang makasih banyak kamu udah nemenin aku sama ini. Jujur, aku shock. Karena kamu nggak pernah nyangka kalau kamu bakal otosin aku sepihak kayak gitu. Yang penting aku nggak ngomong sama kamu secara langsung kayak gini. Jangan lupa handphone kan. Aku hargan itu semua. Ini udah. Aku harganya khususan kamu. Dan ini udah. Bagaimana ini nggak bisa ngeksa juga. Ya udah. Sorry selama ini kalau aku banyak salah sama kamu. Dan aku udah banyak berwaktu kamu. It's okay. Pak. Ya. Ya udah. Selling phone-nya. Udah? Sudah. Oh. Itu. Teman-teman apa? Teman-teman? Iya. Ya. Dari sini mau langsung pulang atau makan tadi atau kita makan dulu? Oh. Kita makan dulu. Apa? Sekalian aku pengen keboan dulu. Bisa aja nih. Iya lah. Iya. Kamu kenapa sih? Kok nggak kayak tadi? Kayaknya tadi tuh teriak banget. capek ya kerjaan kamu hari ini? Nggak, nggak. Bukan masalah kerjaan. Terus? Ada problem kecil aja sih. Yaudah. Cerita sama aku. Aku siapa jadi teman kamu? Nggak apa-apa. Ini masalah pribadi sih buat kerjaan. Ya nggak apa-apa. Kamu nganggup aku teman atau nggak? Cerita aja. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Terima kasih alam. Kita LAU cumeln. Terima kasih. Aku mau nям Tucker. Aku ska jangan l Wash headline. Terima kasih.